Intro Sukses menggelar Garuda Indonesia Travel Fair yang pertama, kini Garuda Indonesia akan kembali melaksanakan GATF yang kedua di Mega Mall pada tanggal 19 hingga 21 Oktober 2018. Penyelenggaraan GATF 2018 kali ini adalah salah satu bentuk wujud komitmen Garuda Indonesia yang secara berkelanjutan dan turut mendorong kemajuan perkembangan pariwisata Indonesia khusus mempromosikan 10 destinasi prioritas yang dicanangkan pemerintah khususnya melalui konektivitas Batam yang terhubung ke beberapa destinasi domestik dan internasional dengan jumlah penerbangan mencapai 40 penerbangan setiap harinya. Gunar Angkasa selaku GM Garuda Indonesia menjelaskan bahwa kegitaan GATF 2018 ini hanya akan dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 19 hingga 21 Oktober. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat kota Batam bisa dengan cepat dan mudah untuk mendapatkan tiket Garuda Indonesia dengan harga murah dan pelayanan terbaik. Jadi acara Garuda Indonesia Traveling ini diadakan hanya 3 hari tanggal 19, 20, 21 Oktober tahun 2018 di Mega Mall Batam. Ini dilaksanakan guna mempercepat atau mempermudah masyarakat Batam untuk mendapatkan tiket Garuda Indonesia semurah-murahnya dengan harga yang terbaik. Jadi hanya 3 hari itu kami mohon masyarakat Batam bisa memanfaatkan event ini karena hanya 3 hari. Di lain hari itu tidak ada lagi harga yang spesial atau harga yang terbaik. Kali ini pihak Garuda Indonesia menggait Bank Mandiri sebagai partner pebangkan untuk mempermudah transaksi pembelian tiket Garuda Indonesia karena menurut pihak Garuda Indonesia Bank Mandiri mempunyai nasabah terbanyak di tahun ini. Kali ini Garuda Indonesia memiliki program menarik yang bisa ditawarkan untuk masyarakat kota Batam terkhusus bagi pengguna kartu kredit Bank Mandiri seperti potongan harga hingga 80%, tiket gratis di setiap hari yang akan diundi selama di acara GATF, cashback hingga 1 juta rupiah, dan banyak promo lain yang ditawarkan pihak Garuda Indonesia selama di event GATF 2018 kali ini. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.